Intro Aparat polisi unit resma polres pare-pare akhirnya berhasil menangkap seorang pria inisial A warga asal Kabupaten Sirap, Sulawesi Selatan Penangkapan itu berdasarkan laporan warga terkait dengan penyebaran berita hoaks yang ia postin di akun Youtube pribadinya Ia menginformasikan jika pasien yang ditangani di rumah sakit umum daerah Andi Makassau, Kota Pare-Pare positif berkena virus Corona Kepada senyum lawak media Kepala Satuan Rescrim Polres Pare-Pare, Ibtu Asien Sihombing mengungkapkan Pelaku telah mengupload video di Youtube saat pasien yang masih berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP Tiba di rumah sakit umum di Makassau Kepada polisi, pelaku mengakui jika video tersebut diunggahnya melalui akun Youtube miliknya yang kini viral di Indonesia Pada hari ini kami melakukan presuris terkait penangkapan yang dilakukan oleh tim Crime Hunter Polres Hidrab Di mana bersama-sama dengan Polres Pare-Pare bersama-sama dengan Polres Hidrab Di mana hari ini kami amankan yang pertama terkait tindak pidana berita bohong atau fax Di mana pelakunya sendiri atas nama AS 19 tahun Diamankan oleh anggota tim Crime Hunter bersama dengan Polres Hidrab Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Pukul sekitar 14.00 waktu di Indonesia Tengah Di mana kronologis kejadian pelaku mengupload berita di Youtube Di mana dengan akun video infotainment Dengan judul 3 positif Corona di rumah sakit Andi Makasau Di mana pada saat itu dari pihak rumah sakit sendiri melaporkan terkait berita bohong yang telah dilakukan oleh pelaku yang kita amankan Jadi untuk pasal yang disangkakan dugaan pidana berita bohong atau fax ini Kami terapkan pasal 45A Undang-Undang ITE Di mana ancaman hukuman pidana 6 tahun pejara Dan dengan denda 1 miliar rupiah Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Pelaku terpaksa diamankan di Markas Polisi Resor Pare-Pare Karena melanggar Undang-Undang Informasi Teknologi dan Informasi Atau ITE Dan membuat resah masyarakat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara Dan denda 1 miliar rupiah Terima kasih уже Terima kasih.